Hai guys, ini tahun 2022, kita kembali kembali di dunia. Dunia musik internasional digegerkan dengan penemuan penyanyi hip-hop asal Amerika Serikat, Aaron Carter, yang meninggal dunia. Aaron Carter ditemukan tewas di bak kamar mandinya pada Sabtu 5 November waktu California, Amerika Serikat. Sosok Aaron Carter pun malang melintang di dunia musik hip-hop akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an. Aaron Carter adalah adik dari Nick Carter yang juga personil dari Boy Band Backstreet Boys. Dikutip dari Wikipedia, Aaron Carter lahir pada 7 Desember 1987 di Tampa, Florida. Orang tua Aaron Carter ialah Jane Elizabeth dan Robert Jane Carter yang mengelola Panti Jompo. Keluarga ini berasal dari Jamstown, New York, di mana kakak laki-lakinya Nick dari Boy Band Backstreet Boys. Pria yang meninggal di usia 34 tahun itu adalah seorang rapper, penyanyi, dan aktor Amerika Serikat. Dia menjadi terkenal sebagai penyanyi pop dan hip-hop di akhir tahun 90-an dan memantapkan dirinya sebagai bintang di antara penonton pra-remaja dan remaja. Carter mulai tampil pada usia 7 tahun dan merilis album debut self-title-nya pada tahun 1997 pada usia 9 tahun dan terjual 1 juta kopi di seluruh dunia. Pada hubungan asmara, Aaron Carter dilaporkan bertunangan dengan mantan ratu kecantikan dan model playboy Carrie Ann, Penich, pada tanggal 18 September 2006. Kemudian US Weekly melaporkan bahwa Carter memutuskan pertunangannya dengan Penich dan mengatakan dia impulsif dalam lamarnya. Namun keduanya bersatu kembali pada tahun 2015 lalu. Di tahun 2017, Aaron Carter membuat pengakuan sebagai biseksual melalui akun Twitternya. Aaron Carter juga diketahui memiliki gangguan psikologis. Dalam penampilan lebih lanjut di The Doctor pada 2019 lalu, Carter mengungkapkan bahwa ia telah didiagnosis menderita skizofrenia dan gangguan bipolar. Namun sampai saat ini, penyebab kematian Aaron Carter pun masih diselidiki oleh kepolisian setempat. Terima kasih telah menonton!